Halo Sobat Audio, saya Adi. Selamat datang di channel Suni Musik Palembang. Sebelumnya teman-teman harus like, comment, subscribe channel ini. Hari ini ada orderan dari Bapak Sobari dari OE. Power yang di order ini ada Zeta Pro PA 3.0, ini yang kelas GB. Kemudian ada RDW ND15 Pro, AXIS TD3500 Pro, ini yang kelas TD sebanyak 2 unit. Kemudian di atasnya ada RDW ND8004D, 4 channel sebanyak 2 unit juga ya. Sebelum powernya ini kita kirim, monggo kita tes dulu untuk power yang dari bawah. Ini kelas GB yang 2.0 dengan speknya 2x2000W di 8 ohm. Oke, ini yang untuk channel A-nya. Normal, kemudian ini channel B-nya juga. Ya, sekarang kita tes untuk ND15 Pro-nya. Mas Azim lagi pindahin kabel-kabel speakernya dan input-nya. Mari kita tunggu dulu sebentar ya teman-teman. Powernya bekerja dengan baik, protect-nya lepas sempurna. Ini channel A-nya, oke. Ini channel D-nya, mas Azim. Oke. Mantap. Sekarang kita pindah ke power yang atas, TD3500 Pro-nya. Powernya bekerja dengan baik, protect-nya lepas dengan sempurna. Ya, ini untuk channel A-nya, mantap. Ya, kemudian yang satu lagi di atas, kita tunggu sebentar. Sambil menunggu kabelnya dipasangin oleh Mas Azim ya. Protect-nya bekerja dengan baik. Ini untuk channel A-nya, normal. Sambil menunggu kabel-nya, normal. Kemudian kita tes RDW yang keempat channel-nya, NR8004D. Sambil menunggu kabel-nya, oke. Sambil menunggu kabel-nya, jadikan kami berdua. Dipindahkan channel A-nya, oke. Tinggal yang satunya, RDW juga, NR8004D. Protect-nya lepas dengan sempurna. Oke. Oke. Kemudian, R-nya juga oke. R-nya juga oke. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih buat Pak Sobari yang sudah order banyak barang-barangnya dari toko Suni Musik Palembang. Saya tunggu repeat order-nya kembali. Terima kasih banyak. Cus, bersama Suni Musik Palembang.